Pak Victor dan lain-lain tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo meminta masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoap ke media sosial Jika terbukti menyebarkan berita bohong maka penyebar berita bohong tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Hal itu dikatakan Kepala Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi Sumber Daya Manusia atau Kepala Pus Banglit SDM Kem Kominfo, Hedi M. Idris saat diwawancarai, awak media usai membuka kegiatan sertifikasi ASN di Hotel Novotel, Jalan Eri Suparjan Balikpapan Menurut Hedi M. Idris, penyebaran kabar bohong alias hoap melalui media sosial yang akhir-akhir ini memang marak terjadi Selain berita hoaks, yang menjadi perhatian Kem Kominfo adalah penyebaran gambar berbau pornografi dan sadis Hedi M. Idris menambahkan Kominfo telah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa memilah dan memilih setiap informasi yang berkembang terutama di media sosial Teknologi informasi saat ini ibarat pisau bermata dua sehingga masyarakat harus bijaksana dalam menyerap informasi yang masuk Apalagi informasi yang beredar di media sosial nyaris tanpa saring ataupun sensor hingga bisa mempengaruhi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya Situs atau media yang dianggap ancaman seharusnya segera dilaporkan agar bisa secepatnya ditutup Sanksi bagi penyebar berita hoaks di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE Pemblokiran oleh dirjen lainnya bukan oleh Balitbang tugasnya itu sebetulnya bukan ya kalau untuk situs-situs yang dianggap mengancang itu memang harus ada laporan dari masyarakat pengaduan itu baru nanti diproses tapi kalau untuk berita hoaks itu kita sudah memunculkan juga ini aplikasi yang bisa mendeteksi ini berita itu hoaks atau bukan Sanksinya sebetulnya Undang-Undang ITE Undang-Undang ITE kan gitu cuma kita nanti memilah mana ini hoaks ataupun kalau pun hoaks itu apakah ini fitnah atau bukan nah itu yang masih ini gitu tim Liputan TV Beruang melaporkan